Anggota Komisi 10 DPR RI, Popong Oce Junjunan, menyatakan sosok seperti Bung Karno dan Bung Hatta dapat dijadikan teladan bagi generasi penerus bangsa untuk terus meningkatkan rasa nasionalisme serta cinta tanah air dan bangsa. Popong Oce Junjunan, yang ditemui usai menjadi narasumber bedah buku tentang Soekarno punya cerita di perpustakaan MPR RI, mengatakan buku tentang sejarah harus berdasarkan keadaan fakta agar tidak terjadi kesimpang siuran. Relevansi kemerdekaan Republik Indonesia tertuang dalam sebuah buku Soekarno punya cerita yang berisikan tentang perjuangan, keteladanan, dan nasionalisme dari sosok pemimpin bangsa. Apa kata Bung Karno? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Nah, jadi artinya jangan memplek merenurang teh. Harus punya cita-cita yang tinggi, koma. Nah, kalau cuma cita-cita pun maka nggak enak. Namun, cita-cita yang tinggi, koma, dan perjuangkan supaya cita-cita itu bisa kita capai. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Suyatno, ditemui di tempat yang sama berharap agar generasi penerus bangsa dapat mengetahui sejarah bangsa Indonesia dan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk melangkah ke depan. Suyatno menambahkan sosok Bung Karno bisa dijadikan inspirasi bagi generasi muda untuk memahami toko besar dan seorang pemimpin bangsa Indonesia. Mengharapkan para generasi muda, karena mengetahui sejarah bangsanya itu adalah merupakan suatu pedoman untuk melangkah ke depan. Terutama sejarah orang-orang besar kita di Indonesia itu yang sangat begitu banyak dan beliau itu betul-betul seluruh hidupnya, seluruh jiwa raganya didedikasikan untuk kebesaran Ibu Pertiwi. Zikri Dandui, TVR Parlemen, melaporkan.